Musik Tahun 2000 saya merantau di sini Dengan menjadi buruh di kontraktor Dan setelah itu saya mulai tertarik di tanaman sayur Karena saya berpikir dulu pencarian kayu itu udah makin sulit Dulu mayoritas di sini petani itu hobinya ke perkebunan sawit ya Mungkin saya nyelene sendiri kok saya beralih ke horticultura gitu Tapi di situ saya berpikir karena di sini adalah daerah industri ya Saya berpikir mereka itu mustahil tidak membutuhkan sayur gitu Makanya saya lebih cenderung ke tanaman sayur Dan setelah saya jalankan ternyata sayur itu hasilnya jauh lebih besar daripada sawit Kalau kebun kita sekarang ini ada lebih kurang 6 hectare ya Di sini kita terpadu ada cabai, ada melon, ada juga bunga kol, ada kolam, ada kambing dan juga ada sapi Kalau dengan saya sekarang ini Pak Alhamdulillah banyak petani yang mengikuti sih Yang tadinya juga kebun sawit banyak yang dialih fungsikan menjadi kebun sayur Yang tadinya petani itu diambil oleh tengkola Sekarang itu petani udah bisa terjun ke pasar sendiri Kalau untuk bagi kami Pak Alhamdulillah pelompok petani sebagai motivasi lah Selain dia juga petani lama kan Dia tentu pengalamannya pun lebih dari kita gitu Kalau untuk belajar bisa lah kita mempaham dia Dia memberikan aspirasi sama saya perlahan-lahan Akhirnya saya respirasi Dia memberikan dukungan juga sama saya untuk bertani Cuma dengan catatan dia minta kepada saya Dia sanggup membina saya asal jangan saya kembali kepada masa lalu Dulu kan sawit tidur dibongkar itu sebenarnya keberatan juga Kalau aku dulu kan aku bilang Kata dia ya udahlah gak apa-apa Dibanding kalau kita tanpa apa nanti kan beda hasilnya Ayah itu sosok yang tegas gitu kan Terus dia kalau udah pendiriannya itu kita harus ngikut gitu Dia juga saling mengajarin kita tuh arti kehidupan yang sederhana Selalu memotivasi kita sampai kita tuh gak patah semangat Kalau untuk saya pribadi sih Inspirasi yang pertama itu semangatnya Semangat gitu kan Beyo sangat semangat dalam hal pertanian ini Terus punya ide-ide kreatif Dan juga semangat juangnya untuk pertanian itu luar biasa Tahun 2015 itu dapat penghargaan adik karya pangan usantara Tahun 2016 saya jadi petani terbaik satu kabupaten Sia Tahun 2017 saya mendapat penghargaan inovator terbaik kabupaten Sia Dan petani terbaik satu provinsi Riau Dan juga mendapat penghargaan ekon prestasi 72 Di tahun 2017 Alhamdulillah kita itu diundang oleh PBB Untuk ikut kongres tentang bagaimana perubahan iklim Ya karena disitu kita juga berpikir bagaimana limba yang tadinya kita bakar itu Kita bisa manfaatkan, kita fermentasi Sebagai pakan ternak dan sebagian juga bisa kita jadikan kompos Kalangun itu pengen jadi seorang dosen Sampai menyandang gelar lewat dari master gitu kan Dan orang tua juga bilang Selagi orang tua bisa menyekolahkan Sekolah lah kalian sampai kalian mau Rasanya pasti bangga, salut gitu kan Sama ayah yang hanya tamatan SD aja bisa gitu kan Jadi jadi motivasi tersendiri bagi kami Sukses terus buat bapaknya Terus juga dengan terus Karena kami pasti bangga ini Orang tua Kami mengharapkan Bapak Suriyono ini Menjadi inspirasi Buat para petani-petani yang lain Dengan lahan yang tidak begitu besar Dia dapat menghasilkan Atau meningkatkan taraf hidup para petani Jadi saya berharap kepada anak-anak muda Generasi muda Bahwa bertani itu tidak hina Bahwa kita juga dengan bertani Kita bisa menciptakan lapangan kerja Dan bagaimana supaya Pertanian yang ada di negeri kita ini Kita kembangkan kembali Karena pertanian adalah jantung dari pertahanan negara ini Saya Suriyono Selamat datang di kebun saya Selamat datang di kebun saya